Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya teman-teman semua semoga kabarnya selalu baik dan selalu penuh rezeki dan sehat selalu ya buat teman-teman yang baru lihat saya di channel ini, perkenalkan nama saya Adri saya adalah orang yang lagi belajar untuk bisa sama-sama belajar bersama teman-teman untuk bisa membantu masalah keuangan terutama utang-piutang dan juga sedikit banyaknya tentang pengelolaan keuangan nah, kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari subscriber, sebenarnya ini masalahnya gak begitu rumit ya apalagi angkanya gak begitu besar juga ya cuman karena gak kurangnya pendidikan tentang keuangan, bagaimana saya ngatur keuangan akhirnya masalah ini jadi agak pelik menurut beliau menurut orang itu jadi ceritanya begini ya, ini bahasnya sebenarnya di kolom komen ini agak panjang ya cuman saya coba ini saya tampilin juga ya di video ini ya cuman saya coba permudah ya bahasanya supaya teman-teman juga paham dan juga untuk pembelajaran kita ke depannya kalau ada masalah seperti ini ya jadi dikisahkan ini ada si A dan si B si A ini ceritanya ingin mencari pinjaman uang sebesar 5 juta rupiah lalu karena dia gak tahu sistem perbankan dan dia ingin meminjam ke perbankan entah perbankan ataupun leasingnya terus akhirnya dia memiliki kendaraan yang ada BPKB nya di tangan si A ini terus si A ini cerita kepada temennya kita anggap temen itu namanya si B ini kamu bisa gak bantu saya untuk cari pinjaman dengan gede BPKB ini akhirnya si B mungkin karena punya channel atau punya wawasan tentang cara meminjam uang di leasing ataupun di bank akhirnya si B majulah ke perusahaan leasing atau bank ini nah singkat cerita si B ini mendapatkan lampu hijau nih dari pihak pembiayaan tapi syarat-syaratnya tetap atas nama si A ini yang ingin meminjam sehingga si A ini diminta semua data-datanya nih apa namanya KTP KK mungkin ya terus rekeningnya dia terus dan lain-lainnya untuk persyaratan peminjaman modal usaha atau modal atau peminjaman dana lah pokoknya nah akhirnya si A ini memberikan data-datanya tersebut kepada si B dan akhirnya approve lah hutang-hutang ini dari pihak pembiayaan nah singkat cerita karena kontraknya atas nama si A si pemilik BPKB ini akhirnya si A disuruh datang ke kantor pembiayaan tersebut untuk tanda tangan kontrak hutang-hutang singkat ceritanya gitu ya lalu karena si A ini bener-bener polos gak ngerti sama sekali dia kontrak tanda tangan aja semuanya akhirnya si A ini dapat pencairan yang notabene sebenarnya dia gak tau angkanya berapa yang ada di kontrak yang udah ditanda tangan sama dia kontraknya berapa nah terus si B ini si temennya ini bilang kalau cairnya tuh hanya 1 juta rupiah nah 1 juta rupiah terus ya si A ini karena gak tau apa yaudah lah dia terima 1 juta nya itu terus sama dia setiap bulan dia tetap nyicil dia gak disebutkan ya berapa nyicilan per bulan singkat cerita beberapa bulan udah nyicil nyicilnya pun dia gak langsung bayar kepada pihak leasing ini atau pihak pembiayaan ini tapi melalui si temennya ini si B ini jadi dia lewat temennya si B ini nah beberapa bulan udah berjalan tiba-tiba ada tim kolektor dari pihak pembiayaan yang ingin menarik kendaraannya dipakai oleh si A ini nah dia bingung kan karena setiap bulan dia bayar cicilan kepada si B untuk disetarkan kepada pihak leasing nah disini pokok-pokok masalahannya kok tiap bulan saya udah bayar cicilan tapi kok masih apa masih di masih di cekat di jalan oleh pihak kolektor yang yang apa yang bilang kalau kendaraan tersebut sudah 7 bulan menungguk cicilan nah pertanyaan saya disini gini kan kalau memang misalkan hutangnya itu hanya 1 juta dia 7 bulan udah gak lancar membayarannya berarti perbulannya berapa cicilannya kalau 1 juta mendingan lewat pinjol deh ibaratnya gitu ya yang gampang gitu loh jadi cuma minum 1 juta ya ke temen juga bisa lah pertanyaan saya waktu tanda tanda kontrak emang gak ditanya kontraknya itu nilainya berapa nilai-nilai pinjam-pinjam uangnya terus cicilannya berapa perbulan nah kalau saya cuma menyalahkan si A ini sebenarnya selesai tapi kan gak ada edukasi disini ya nah makanya saya bikin video ini supaya temen-temen yang mungkin punya kasus mirip seperti ini bisa terselesaikan secara perlahan dan juga bisa lebih tenang dan tahu step-stepnya untuk bisa menyelesaikan masalah seperti ini nah tips dari saya ini yang pertama temen-temen yang kendaraannya sudah ditarik kalau pihak leasing silahkan lihat aja video saya ini yang judulnya sebentar judulnya apa ya saya lupa judulnya mobil ditarik dan ditagih 89,3 juta itu sekitar 2 bulan yang lalu setelah eh setelah ya video ini di upload ya eh sebelum sebelum video ini di upload ya maksudnya jadi kalau sekarang bulan Agustus sekitar bulan Juli sekitar bulan Juni kemarin saya bikin Juni 2022 itu lihat aja di playlist di bawah video ini judulnya mobil ditarik dan ditagih 89,3 juta itu bagaimana caranya kita bisa menarik kembali unit yang kita punya apa yang harus kita lakukan kepada pihak leasing supaya pihak leasing mau mengeluarkan kendaraan yang disita oleh mereka bagaimana caranya terus apa namanya yang kedua setelah itu tanya si A ini harus wajib tau jangan kalau misalnya dalam kondisi kayak gini bilangnya saya gak ngerti apa-apa kalau misalnya ya percuma ngobrol sama saya kalau kayak gitu mau dikasih tau caranya tapi gak mau repot gitu loh maunya dibantu tapi gak mau repot ngapain saya bantu kalau kayak gitu mendingan minta bantuan sama orang lain lagi orang lain lagi aja dan mungkin biasanya bayar kan sama orang-orang yang oportunis yang memanfaatkan situasi seperti ini saat ada orang susah malah dibantu tapi dengan cara minta bayaran gitu loh jangan jadi kayak gitu loh kalau memang kita secara pendanaan gak begitu besar jadi kita harus belajar mau repot mau tau dan kita jadi lebih pintar dalam menyelesaikan masalah kalau kita mau repot dalam menyelesaikan masalah itu jangan asal-asalan jangan asal sedikit-sedikit saya gak bisa saya gak bisa kapan bisanya saya pun juga dulu gak bisa masalah kayak gini tapi karena saya belajar jadi saya tau birokrasinya bagaimana terus kelemahannya pihak perbankan atau leasing bagaimana tapi kita juga jangan egois kita juga harus punya win-win solution dalam diskusi itu kan kita harus ada kedua belah pihaknya yang ini menang yang ini menang bagaimana caranya kalau misalnya dalam kondisi seperti ini terus kita gak punya uang leasing juga nagih kan ada agunan agunannya dijual atau kalau misalnya dijual ternyata angkanya di bawah nilai hutang kita ya mendingan disarankan aja ke pihak leasing kita juga udah pernah menikmati uang dari leasing kan kayak gitu loh jadi jangan sampai kita egois juga walaupun kita tau SOP nya penarikan itu harus seperti apa kita juga jangan egois menyudutkan pihak leasing mereka juga punya job desk punya target jangan menyusahkan orang supaya urusan kita ke depannya juga dipermudah oleh Allah SWT insya Allah bakal lebih mudah kalau kita membantu menyelesaikan masalah orang lain gitu ya terus setelah melihat video itu itu adalah cara untuk bisa menarik unit yang kita yang kita punya yang ditarik oleh pihak leasing yang kedua tanya ke pihak leasing kontrak saya ini dulu cairnya berapa ya kan nah begitu tau kontraknya langsung datang ke pihak keluarga dari si apa dari si B ini yang membantu mengenalkan pihak pembiayaan kepada si A tadi langsung aja kayak gitu ya terus bagaimana jawabannya misalkan misalkan contoh si B ini si orang tersebut yang punya kasus yang menipu lah bahasanya ya menipu kita walaupun susah ya kalau dibuktikan secara hukum kalau masalahnya kayak gini apalagi angkanya kecil ya itu harus ada ada beberapa ini sih apa namanya bukti-bukti yang harus kita menjadikan bukti-bukti yang bisa kita berikan kepada pihak berwajib untuk bisa menjadi bukti-bukti kalau itu adalah penipuan misalkan lewat whatsapp jejak digitalnya adalah itu sebenarnya bisa pelan-pelan kita lakukan tuntutan kepada orang tersebut untuk dijadikan kasus pidana karena ini masalahnya adalah penipuan bukti-bukti secara digital ada gak chattingan whatsappnya segala macem mungkin itu bisa menjadi bukti nah terus balik ke yang tadi ya kita datang ke keluarganya misalkan si B ini gak ada dari pihak keluarga itu ada gak yang mau menjamin atau menjadi perwakilan si B ini untuk bisa menyelesaikan masalah ini masalahnya dia telah menipu temennya si A tadi ya kita gak tau tadi mau minyak 5 juta terus dibilangnya cair cuma 1 juta dan setelah 7 bulan dicicil ternyata tiba-tiba pihak leasing menarik kendaraan tersebut karena dibilangnya 7 bulan udah menunggak berarti kan uang yang selama ini disetorkan si A kepada si B si B ini gak menyetorkan kepada pihak leasing kan sehingga disitu ada yang namanya penipuan berarti kan gak amanah yang kayak gitu-gitu jadi itu sama aja halnya sebenarnya kayak penggelapan seperti misalkan kita apa namanya punya uang kas saya sebagai misalkan bendahara bendahara suatu organisasi tiba-tiba uang itu saya pakai tanpa seizin para anggota jadi sebenarnya bukannya apa ya bukannya cuman gak amanah itu juga suatu kasus pidannya itu penggelapan dana karena itu adalah uang masyarakat uang orang dan kita pakai begitu orang-orang memakai duit yang gak ada itu bisa dipidanakan pasalnya teman-teman coba cari ya saya gak apa pasal-pasalnya berapa KUHP jadi dalam menyelesaikan masalah ini ini coba dibicarakan dulu secara kekeluargaan kepada pihak si B bagaimana tanggung jawab dari pihak keluarga beliau kalau gak ada tanggapan yang positif ya mau gak mau kalau memang harus dipidanakan ya laporin aja ke pihak perwajib gitu ya nah untuk masalah kendaraan yang ada di leasing itu bisa teman-teman pelajari dari video saya yang tadi itu yang judulnya mobil ditarik dan dipagi 89,3 juta itu adalah pengalaman salah satu subscriber juga yang dimana kendaraan mobilnya ditarik tengah jalan sehingga saya kasih saran untuk bisa mengambil mobil tersebut tanpa harus bayar biaya penarikan dan denda dan juga bunga dan justru kita bisa sebenarnya bisa secara secara hukum kita bisa menutupi balik pihak lusing tersebut kalau misalkan mereka gak mau menyelesaikan secara kekeluargaan tapi semua hal masalah itu sebenarnya harus diselesaikan dulu secara kekeluargaan kalau gak ada kesepakatan mufakat baru kita selesaikan dengan cara hukum itu teman-teman ya semoga video ini bermanfaat yang masih punya hutang semoga saya doakan bisa segera lunas hutangnya terus yang punya masalah dan keluarga bisa segera terselesaikan juga dan untuk rezekinya teman-teman dan saya pribadi saya doakan semoga kita semua diberikan rezeki yang berlimpah ruah datang dari segala arah tanpa susah payah dan bisa menjadi berkah yang manfaat untuk kita sekeluarga dan orang-orang di sekitar kita terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati